Halo guys, kali ini kita berjumpa lagi di Sian Er Channel Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembangunan benuan amero serta perbuatan kebingnya Nah, dalam kesempatan kebingungan ini dengan metode pelaksanaan So, video guys, kita akan menjelaskan video ini Sebelum kali video ini, jangan lupa like, subscribe, dan video pertama Sebenarnya, kita akan menjelaskan video ini Guys, jangkido Halo teman-teman Bendungan amero ini merupakan salah satu proyek strategi nasional Sesuai dengan perpres nomor 109, 2020 Proyek ini berada di Desa Tamesandi Kecamatan Amiroro Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam hal pelaksanaan ini Dibagi dalam Dua paket Paket pertama Dikerjakan oleh tiga perusahaan PT. Wika PT. Sumber Cahaya Agung Dan PT. Basuki Rahman Taputra Dan untuk paket duanya PT. Kutama Karya dan PT. Adik Karya Guys Tampak Karena dinambukan Pemuatan tanah hasil dari Guardian ini Bendungan Amiroro ini Dibangun oleh Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 4 Ijen Sumber Dalai Air Kementerian PUPR Dengan kapasitas tampung 43,44 juta meter kubik Ini merupakan area Maindang Karena tanah yang berada di sekitar Karena maindang ini Berbatu Maka menggunakan Breaker Untuk Membentuk Area Leeren ini Yang juga merupakan Galian pengelak Nah setelah Membentukan leeren ini Atau galian pengelak ini selesai Maka Akan dilakukan Perkuatan lereng Perkuatan tebing Dengan Metode Sobgrid Terima kasih telah menonton! 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 di tebing itu telah dilaksanakan dan sementara di layar sebelahnya teman-teman sedang melaksanakan penembakan shotkritnya setelah satu cara perkuatan lerem pada bekas gelian tanah agar tidak terjadi gelongcoran menurut A.C.C.C. Institute shotkrit ini merupakan sebagai mortar atau beton yang diberikan tekanan dengan kecepatan tinggi nah komponen campurannya itu berupa semen pasir agregat air dan tambahan admixtur lain garis nah seperti kita lihat Ciksa Fator mari sementara melakukan penggalian pada area main dam ini bendukan Ameroro ini didesain dengan tipe urugan yang memiliki tinggi puncak 82 meter panjang bendungan 324 meter dan lebar 12 meter dan lebar menempelang dan lebar dan lebar dan lebar Bendungan Ameroro ini direncanakan mulai pengisian awal atau imponding sekitar tahun 2023 Sekian dulu videonya kali ini kita akan lanjut di episode berikutnya dalam tayangan pembangunan Bagaimana Ameroro guys, guys sekian sampai disini, wassalam